Intro Hari ini apa yang Tuhan izinkan untuk saya sampaikan Pagi hari ini tuh dengan tema menabur air mata menuai sukacita Pertama kali ketika mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar tentang menabur air mata Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya Teaser daripada ibadah kita di tahun 2023 ini Itu dimulai dengan sebuah kalimat menabur air mata untuk sebuah kebangunan rohani Dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama Ketika kita hari ini saya percaya bahwa gereja Tuhan di tempat ini Gereja Mawar Syaron dari yang pusat hari ini Membuat sebuah tema, membuat sebuah visi yang Tuhan kasih buat setiap gereja-gereja yang ada Itu bukan karena sebuah kebetulan Katakan kanan kirinya bukan karena sebuah kebetulan Bukan karena sebuah kebetulan Di awal bulan itu dengan tema menabur air mata Dan hari ini kita harus tahu bahwa Kita gak cuma sekedar menabur air mata untuk sesuatu perkara-perkara yang biasa Kita bersyukur karena kita berada di sebuah gereja yang punya sebuah visi Punya gereja yang ada di sebuah gereja yang bergerak Di gereja yang hari ini ketika kita tahu bahwa Tuhan Tuhan mengizinkan untuk kita ada di gereja ini Itu bukan untuk sebuah perkara yang biasa Tapi untuk perkara-perkara yang luar biasa Katakan amin Kita ada di tempat ini itu bukan untuk perkara yang biasa loh Bahkan hari ini ketika kita di gereja ini Punya sebuah tema bukan cuma untuk gereja anak muda Tapi gereja segala usia Berarti bukan hanya sekedar hari ini anak-anak muda Atau eagle kids yang dipakai Tapi hari ini ketika kita menjadi profesional muda Ketika kita menjadi ada di pengembalaan family Tuhan itu izinkan setiap kita untuk mengalami perkara-perkara yang luar biasa Amin Bukan perkara yang biasa loh Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa Tidak cuma sekedar menabur air mata untuk perkara-perkara yang biasa Bukan untuk sesuatu yang biasa Tapi untuk sesuatu yang luar biasa Hari ini kita sama-sama akan belajar Bahkan kalau Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita ini sedang dipersiapkan Di awal tahun ini Di awal bulan Di awal bulan di bulan Januari ini Bahkan di gereja kita Memperhatikan mempersiapkan segala sesatunya Kenapa? Hari-hari ini kita sedang puasa 21 hari Benar Kita sedang puasa Kenapa kok ada? Kenapa? Kita tuh sedang dipersiapkan untuk kita melangkah Untuk sesuatu yang lebih luar biasa lagi Amin Kita bukan cuma karena kalau Tuhan bilang Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa Tidak mungkin untuk tanpa sebuah persiapan Pasti ada sebuah persiapan yang Tuhan itu izinkan Untuk kita mengalaminya Salah satunya lewat doa puasa Makanya itu hari ini Hari-hari ini ketika kita sama-sama Mempersiapkan diri kita untuk doa puasa Itu bukan untuk perkara-perkara yang biasa Untuk perkara-perkara yang luar biasa Yang Tuhan akan siapkan Yang Tuhan akan lakukan Dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita Amin Kita buka sama-sama di Masmur 126 Ayat 1-6 Masmur 126 Ayat 1-6 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Nyanyian siara Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang-orang yang berwimpi Ayat 2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Itu akan terjadi bahwa Tuhan akan melakukan Bahkan orang akan melihat Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik tentang teaser yang diibadah mula Itu bukan sesuatu yang biasa Itu dikatakan bahwa kita akan dipakai dari bangsa-bangsa Itu bukan sesuatu perkara yang biasa Untuk itu Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya buat kehidupan kita Ya di ayat 3 Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah negeb Batang kering di tanah negeb Wow perkara yang luar biasa Ya ayat 5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Ayat 6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Ya kalau kita perhatikan setiap ayat demi ayat Itu adalah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih buat setiap kita Ya orang-orang yang menabur dengan air mata Hari ini air mata bukan cuma sekedar air mata Biasa atau karena kita Orang itu menangis itu sudah lumrah Ketika kita mengalami itu adalah sesuatu yang manusiawi Ketika kita mengalami suatu kesedihan mungkin Atau kita mengalami ada sesuatu penderitaan kita menangis Tapi hari ini yang kita akan belajar menangis itu bukan untuk suatu perkara yang biasa Tapi ada hal-hal luar biasa perkara-perkara luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita Ketika kita menangis karena kita akan menuai dengan sukacita Amin Ya masmur 126 ini Ya kita akan belajar sama-sama di awal Bapak Ibu Saudara perlu tahu Ya kalau kemarin kita ikut acara Ya kita ikut sebuah acara yang semua lokal adakan bahkan di pusat juga adakan Ya kita melihat itu juga sebuah persiapan loh yang Tuhan itu kerjakan dalam kehidupan kita Kita diizinkan berdoa itu bukan cuma untuk pendoa Tapi berdoa itu juga bagian kita Ya dibuka untuk umum Untuk kita sama-sama tahu Bahkan pemimpin kita itu mengajarkan bagaimana sih Metode gimana Memang bukan sebuah hal yang perlu bisa kita pelajari Waktu kita itu mempunyai saat peduh bersama dengan Tuhan Ketika kita berdoa secara korporat tidak Tapi ini sebuah contoh Itu sebuah teladan yang kita itu bisa ambil di dalamnya Untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita Ya Ketika pemimpin kita membuat sebuah acara ini Saya percaya juga bukan karena sebuah kebetulan Pemimpin kita mengadakan acara Bagaimana kita berdoa Bagaimana kita tahu bahwa doa yang memenangkan itu seperti apa Dan kita tahu disitu Disitu dikatakan ketika pemimpin kita memberikan sebuah teladan Bagaimana beliau itu membaca firman Tuhan Bagaimana gak cuma sekedar membaca Tapi beliau juga merenungkannya Bahkan beliau itu mengatakan firman itu Supaya kita tahu bahwa firman itu berkuasa loh Ya Udah sama hari ini Kita mau rubah setiap sesuatu yang mungkin Keliru di dalam kehidupan kita Bahkan salah Bahwa membaca firman Tuhan Bukan cuma sekedar oh ya Pemimpinku di connect group Menyuruh untuk aku tuh membaca firman Tapi kita datang Kita membaca firman karena dengan sebuah kerinduan Karena kita tahu bahwa kita perlu Firman kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa firman Tuhan Nah disini dikatakan di Masmur 126 ini Ngomong tentang syair nyanyian ziara Ya kan dikatakan kalau Bapak Ibu perhatikan Berkat atas pengharapan di tengah-tengah penderitaan Itu ngomong tentang nyanyian ziara Nyanyian pendakian Ya ketika ini umat Israel Ketika orang-orang Israel ini Mau menuju ke Yerusalem Kembali ke Sion Ya kalau kita lihat teks ini itu memberikan kesan bahwa Berbicara tentang kehidupan bangsa Israel Ketika mereka berada di dalam masa Setelah mereka ini mengalami pembuangan Di tempat mengalami mereka mengalami pembuangan Ketika bangsa Israel diizinkan Untuk mereka ini pulang kampung Ya ketika di masa pembuangan Hari ini ketika mungkin Ada di dalam setiap kehidupan kita Ada sesuatu yang gak enak di dalam kehidupan kita Ada sesuatu penderitaan bahkan mungkin Sesuatu yang kita sudah doakan Sudah doakan Berapa tahun yang lalu mungkin Atau mungkin sebelum kita menginjakkan Di tahun 2023 ini Ada hal-hal yang kita sudah bawa di hadapan Tuhan Dan disini ketika apa yang bangsa Israel alami Ya dia diizinkan pulang kampung nih Ke kampung halamanya Penggunaan kata ketika Itu menunjukkan kenangan umat Tuhan Ya terhadap Pemulihan yang Tuhan lakukan Pada kota Sion Dalam ayat 1 dan 3 Kita belajar sama-sama Kata ketika pada waktu itu Ya mempunyai sebuah arti Ingatan kembali untuk kenangan Tuhan itu memulihkan keadaan Sion Ini berarti Bahwa sebelumnya Mereka ini ngalami sebuah penderitaan Keadaan yang gak baik dalam kehidupan mereka Sion adalah kota yang kudus Ya Sion itu adalah kota yang kudus Bagi bangsa Israel Kenapa kita perlu tahu? Bapak Ibu perlu tahu Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa Ketika kita membaca firman Tuhan Kita jangan cuma asal Tapi ada hal-hal Kalau perlu Kita tuh sudah diperlengkapi hari-hari ini ya Kita gak hidup di jaman dulu Yang kita tuh Mungkin sulit mencari sebuah informasi Tapi hari ini ketika kita buka Google Semua sudah tersedia Ada Alkitab Yang pasti Itu pasti sebagai buku utama kita Ada Alkitab yang membantu kita Bagaimana kita mengartikan itu Supaya kita ngerti Kenapa sih Kenapa ayat ini tuh ditulis Tuhan tuh mau berbicara apa sih buat aku Nah ketika saya renungkan ayat ini Dikatakan bahwa Sion tuh kota yang kudus Bagi bangsa Israel Yang disebut juga kota Allah Ya Jika kota itu hancur Ya ketika kota itu hancur Berarti Tuhan sudah tidak Ada di dalam kehidupan Di dalam kota itu Nah ini yang saya perlu Sama-sama kita Sama-sama belajar Bahwa kalau hari ini Ketika hari ini Mungkin Bapak Ibu Saudara Seolah-olah ya Merasa Bahwa kok Tuhan meninggalkan aku Seringkali kita berpikir Bahwa Tuhan yang meninggalkan setiap kita Ketika kita mengalami sebuah masalah Ketika kita Mengalami sebuah tekanan Di dalam kehidupan kita Kita berkata bahwa Tuhan ini sudah meninggalkan aku Perhatikan baik-baik Bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang meninggalkan kita Kita tahu dengan benar Bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita Tapi yang sebenarnya terjadi Kita yang menghindar dari Tuhan Tuhan itu kasih kendak bebas loh Tuhan itu tidak pernah kasih Sebuah hal yang Kamu harus ikuti ini Tapi Tuhan kasih kendak bebas Buat setiap kita Kalau seandainya kita keluar Daripada hadirat Tuhan Kalau seandainya kita memilih Untuk kita mundur Dari rencana Tuhan Itu pilihan kita Sehingga Covenantnya Tuhan Sehingga Pengurapan Tuhan Kita yang keluar dari pengurapan Tuhan Makanya Tuhan tidak bisa jaga hidup kita Itu yang sebenarnya terjadi Hal ini yang kita sama-sama belajar Bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita Tadi di ibadah umum pertama Pak Deni menyampaikan tentang Sebuah ketakutan Ketakutan Kalau itu jadi sesuatu Yang membuat kita ini Semakin takut Dan tidak percaya dengan Tuhan Itulah yang menjadi sesuatu Yang menghalangi Tuhan Itu bekerja buat kehidupan kita Kita tinggalkan sebuah ketakutan Karena kita tahu Makanya saya percaya Kita bersyukur Kita patut bersyukur Karena apa Kita ada di sebuah gereja Yang menjaga setiap kita Yang mempersiapkan kita Untuk kita itu masuk Dari bulan ke bulan Di tahun 2023 ini Dengan apa Dengan penuh kemenangan Bukan berarti Setiap kita Setiap kita akan mengalami Sesuatu yang mulus Tidak Tapi ini loh Persiapan ini Keputusan yang kita ambil Di awal tahun ini Untuk kita ikut Di dalam doa puasa Itu membuat kita tahu Bahwa itu sebuah persiapan Sebuah dasar yang kuat Untuk kita itu bisa melangkah Di waktu-waktu puasa ini Kita semakin Kalau Bapak Ibu Saudara Ada di CG Bahkan di Instagram Kita salah tiga juga Bapak Ibu Saudara Bisa lihat Ada sebuah tuntunan Demi tuntunan Di situ dikatakan bahwa Di hari-hari ini Minta Tuhan itu berbicara Jelas dalam kehidupan kita Saya percaya kok Kalau kita minta Tuhan itu gak mungkin Gak berbicara Buat kehidupan kita Apa yang hari-hari ini Yang menjadi sebuah ketakutan Apa yang membuat Kita menghalangi Untuk Tuhan itu bekerja Minta hari-hari ini Tuhan Aku butuh Makanya hari ini Kita percaya bahwa Bukan Tuhan yang meninggalkan kita Bukan Tuhan yang meninggalkan Sion Tapi mereka sendiri Yang meninggalkan Tuhan Dan akhirnya covenant itu Gak ada dalam hidupnya mereka Istilah memulihkan Istilah memulihkan itu dipakai Dengan Dengan suatu tentang Mengasihani Berbicara juga tentang Menyembuhkan Menyembuhkan Menyelamatkan Atau pada masa itu Di masa bangsa Israel Itu membawa pulang kembali Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara Kalau hari-hari ini Kita tidak selamanya Kita tuh ada di malam Masa pembuangan Ada waktu-waktu Dimana Tuhan izinkan Tuhan izinkan ya Itu terjadi Untuk membuat kita kuat Kaki kita ini kuat Itu terjadi Untuk membuat kita tahu Bahwa kita tuh Gak bisa apa-apa Tanpa Tuhan Bahkan hari ini Ketika saya mempersepkan Tuhan Tuhan Izinkan saya Sama-sama belajar Bahwa gak cuma Di dalam lembah Kekelaman Kita tuh butuh Tuhan Ya itu pasti Tapi justru Ketika kita mengalami Yang namanya Sebuah pengangkatan Daripada Tuhan Kita juga butuh Tuhan Kenapa? Supaya kita gak jadi Orang yang sombong Supaya kita tahu bahwa Aku gak bisa apa-apa Kok tanpa Tuhan Aku ada Sampai saat ini Kita ada loh Sampai saat ini Kita masih melayani Tuhan Kita masih bisa menikmati Berkat-berkat Tuhan Itu bukan karena Kuat dan gagah kita Bahkan ketika Di dalam sebuah keluarga Tuhan Ada damai sejahtera Yang Tuhan kasih Buat hidup kita Itu bukan karena Kuat dan gagah kita Bukan karena kekuatan kita Bukan karena usaha Setiap kita Itu tapi karena Tuhan Tuhan izinkan itu terjadi Untuk kita tuh mengalami Kehidupan yang semakin Dekat dengan Tuhan Membawa kembali Istilah memulihkan itu Membawa kembali Menyelamatkan kita Menyembuhkan kita Dan hari ini kita belajar Sion yang dulunya Hancur Kini dipulihkan kembali Dan mereka berada dalam Ketika mereka berada Dalam pembuangan Kini mereka pulang Mereka membawa Sebuah kemenangan Ketika bahkan mereka pulang Kalau ceritanya Ketika Bapak Ibu Saudara Perhatikan Ketika mereka pulang Mereka melihat Sesuatu yang seharusnya Mereka harapkan Tapi gak terjadi Seolah-olah Makanya Dikatakan menghadapi Perubahan besar Bangsa Israel Dibuat seperti mereka Orang yang sedang bermimpi Mereka sedang bermimpi Mempunyai arti Mereka tidak percaya Benar gak sih Tuhan itu mau melawat Tuhan itu pengen Memulihkan gak sih Itu impian Daripada mereka Tidak ada yang lain Ketika hari ini Mereka Ketika mereka melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Mereka pulang Dan mereka Mereka Gak cuma lihat Dengan mata jasmani Mereka untuk suatu Perkara-perkara yang biasa Tapi ketika mereka Menabur Dengan air mata Ya Ada perkara-perkara besar Yang Tuhan kerjakan Di dalam hidupnya mereka Motif Allah Apapun motif Allah Yang Tuhan itu Yang Tuhan izinkan Untuk terjadi Dalam kehidupan kita Itu karena kebaikan Allah Semua karena kebaikan Tuhan Ayat 4 Dikatakan Pulihkanlah Menunjukkan pada Suatu keadaan Ada sebuah pengharapan Pengharapan Mereka minta sama Tuhan Mereka berharap sama Tuhan Pertanyaannya hari ini Ketika hari ini Kita diizinkan Untuk mengalami hal-hal Yang tidak baik Dalam hidup kita Mengizinkan Tuhan izinkan Untuk kita mengalami Masa-masa kelam Mungkin Masihkah kita Ngomong sama Tuhan Pulihkan Tuhan Ada sebuah harapan Yang kita Kita taruh di hadapan Tuhan Ya Ketika Pemasmur ini Berkata di dalam Ayat 4 ini Di Masmur 126 Pulihkanlah Karena mereka Dia punya sebuah harapan Karena dia punya sebuah harapan Bahwa Tuhan itu Yang akan memegang Masa depan Masa depannya Masa depan bangsa ini Ya Pertolongan di masa Di masa lampau Ya Tuhan itu Pertolongan Tuhan itu Tidak terjadi cuma di masa lampau Kalau hari ini kita hitung nih Kita mau hitung-hitungan ya Sampai hari ini Kalau kita mau hitung-hitungan Seberapa banyak sih Tuhan itu sudah tolong kita Kita lihat Seberapa banyak Tuhan itu sudah masukkan Mungkin kita di awal-awal Biasanya di akhir-akhir Apa Di awal-awal tahun nih Di awal tahun kita Punya mimpi Kita sebuah Kita lihat sebuah mimpi Kita lihat Tuhan Aku percaya Aku melewati Akan melewati masa Masa-masa ini Dengan luar biasa Di tahun ini Tapi di tengah-tengah Mungkin di tengah-tengah bulan Di tengah-tengah tahun Mungkin Kita mengalami sesuatu Yang gak enak Ya Kita mengalami sesuatu Yang gak enak Toh kita bisa melewati Akhir tahun Kalau bukan karena Tuhan Siapa lagi Kalau bukan karena Tangan Tuhan Siapa lagi yang membawa kita keluar Dari masa ke masa Kalau kita Tadi lagu yang dinyanyikan Kalau musim selalu berganti Bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita Setiap musim itu boleh berganti Dalam hidup kita Tapi ingat baik-baik Bahwa tangan Tuhan itu yang memegang Setiap kita untuk kita terus berjalan bersama dengannya Ayat 5 dan 6 Sebelum kita masuk ke ayat 5 dan 6 Perhatikan baik-baik tentang Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering Di tanah negeb Mereka percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan pembaruan di dalam kehidupan mereka Bahkan dikatakan tanah negeb itu adalah tanah yang kering Tapi kalau tangan Tuhan sudah bekerja Hari-hari ini ketika mungkin Ada orang-orang yang meremehkan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara Ketika mungkin ada orang-orang Bahkan orang-orang terdekatmu sekalipun Orang yang selalu berjalan Beriringan bersama dengan engkau Ketika engkau lihat bahwa Kenapa kok rasanya Malah membuat sesuatu keadaan yang gak enak Ingat baik-baik Bahkan sesuatu yang Yang tidak baik sekalipun Tuhan itu bisa ubah Di tanah negeb yang tanah yang kering itu Tuhan kasih air Karena apa? Ya karena pekerjaan Tuhan itu luar biasa Di ayat 5 dan 6 Mempunyai persamaan itu ngomong tentang sebuah Ini seperti sebuah peribahasa Bapak Ibu mungkin pasti kenal dengan peribahasa ini Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Dikatakan bahwa orang yang menabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan sorak-sorai Suatu janji daripada Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita Gak cuma untuk bangsa Israel pada saat itu Tapi pada setiap kita hari ini Yang akan Tuhan berikan Sama seperti proses ketika kita ini nabur benih Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara pergi ke luar kota Atau mungkin di salah tiga ini masih banyak ya Tempat-tempat dimana kita lihat Pertama kali saya waktu itu perhatikan itu waktu di rumah Di Solo Di Solo ketika di rumah saya itu masih ada Di beberapa itu masih ada sawah Nah terus ketika saya melihat orang ini menabur benih Ya kan padi Itu bukan karena suatu ketika kita lihat mereka Setiap ketika kita lihat itu terjadi Itu bukan bukan cuma instant terjadi ketika tiba-tiba mereka lakukan itu Mereka sudah mempersiapkan waktu yang terbaik Ada proses waktu di dalamnya Bukan sesuatu yang mudah Bahkan ada kadang mungkin mereka penuh ketakutan Akan ada hasil kah dari apa yang mereka tabur Bahkan mungkin kadang ada air mata Mereka melaksi Tuhan Benar gak sih apa yang aku tanam Mungkin itu terjadi juga dalam kehidupan setiap kita Apa yang hari-hari ini menjadi janji Tuhan Di awal-awal tahun kita sudah berpikir Tuhan aku percaya kok Tuhan itu punya janji yang luar biasa untuk hal ini Untuk kehidupanku, untuk pekerjaanku, untuk keluarga aku Studi untuk apapun yang hari ini Tuhan sudah percayakan Untuk anak Tapi hari ini perhatikan baik-baik Berkat yang dijanjikan Tuhan pada masa panen Yang tadi ketika kita menangis Ketika orang-orang itu menangis Ketika bangsa Israel ini menangis Tapi mereka akan tuai dengan sorak-sorai Demikian berkat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan Setiap pemulihan dalam kehidupan kita Umat yang bertekun bersama dengan Allah Walaupun mengalami hal yang tidak enak Kepedian bahkan Mengalami sebuah kepedian bahkan Perjalanan bersama dengan Allah Itu gak akan pernah membuat kita Mengalami ketakutan Ya Seperti orang-orang menabur Mencucurkan air mata Berkat Allah itu melimpa Bagi setiap orang yang percaya Dikatakan kan apa? Ada kekuatan Tuhan Ada apa? Pemulihan Kita gak akan pernah kok dibiarkan Mengalami jalan-jalan itu sendiri Kalau kita serahkan hidup kita dengan Tuhan Masmur 26 ini menjadi penuntun Untuk kita menemukan pegangan dan jawaban Bahwa ada masa dimana kita mengalami sesuatu yang gak enak Di dalam kehidupan kita Tapi waktu itu ketika hari Ketika kita mengambil sebuah waktu yang tepat Kita duduk di bawah kaki Tuhan Kita menangis untuk sebuah perkara-perkara Yang bukan perkara biasa Saya percaya kok ketika kita hidup di dalam Tuhan ya Hidup kita tuh gak cuma buat hidup kita sendiri kok Secara otomatis itu harusnya Ketika kita dekat sama Tuhan Ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita gak akan pernah berpikir untuk diri kita sendiri Kita pasti akan tahu bahwa Ada orang-orang di luar sana itu yang membutuhkan kita Minimal Minimal Kalau mungkin kok bukan seorang pemimpin bahkan Minimal ada keluarga Yang membutuhkan engkau Untuk kok berdoa buat mereka Untuk mereka mengalami kemenangan Untuk mereka menerima sebuah janji Tuhan Sama seperti hari ini Bapak ibu saudara Terima janji Tuhan Bahwa dikatakan Masmur Mengingatkan orang Israel pada sebuah pengalaman masa lalu Meskipun penuh penderitaan Tetapi memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen Hal ini menunjukkan bahwa Suka cita umat Tuhan Suka cita setiap kita itu bukan bergantung dengan situasi Yang terjadi di dalam setiap kehidupan setiap kita Melainkan bergantung sama Tuhan Suka cita kita itu tergantung sama Tuhan Alat tetap berkarya dalam kehidupan kita Meskipun kita itu mengalami lembah kekelaman sekalipun Ya Di Masmur 23 dikatakan apa Gada dan tongkatmu Itu yang menuntun aku Di dalam lembah kekelaman Bukan hanya di dalam waktu kita suka cita Dan ini yang kita akan belajar sama-sama Kerjakan sama-sama Yang pertama Dalam kondisi apapun Kalau kita belajar dari ayat Dari Dari pasal ini di Masmur 126 Yang pertama Dalam kondisi apapun Pastikan untuk kita itu tetap berdoa Doa kita itu menjadi doa yang efektif Mungkin hari ini kita pikir Aku sudah berdoa Terus apa yang harus aku lakukan Doa Kalau tahun ini itu berbicara tentang doa Ya berarti Tuhan itu izinkan Untuk kita itu masuk di dalam Ruang-ruang doa kita itu mengalami Tuhan Justru dalam kondisi saat kita tidak menentu Kita itu butuh sama Tuhan Yang tadi saya katakan Bahkan saat kita mengalami pengangkatan Kita di atas sekalipun Kita itu butuh dekat sama Tuhan Supaya Tuhan itu jagai kita Supaya kita gak jadi orang yang sombong Ingat di luar Tuhan kita itu gak bisa berbuat apa-apa Dan yang kedua kita belajar Bertindak menabur Di dalam kondisi apapun Bertindak menabur Kenapa? Ini adalah sebuah tindakan yang proaktif Yang kita akan terus kerjakan Menabur itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang Gak cuma satu dua kali kita menabur Dan ini semua adalah sebuah proses Saat kita melihat Tadi kita lihat petani menanam padi atau benih Itu kebutuhan waktu, tenaga Kadang juga tidak ada sebuah ancaman Ya kan? Bahwa ada kegagalan mungkin Ketika hari ini kita melangkah Teruslah menabur Kadang ada sebuah tangisan Tapi kita tahu bahwa tangisan kita itu benar di hadapan Tuhan Amin Bahwa apa yang kita bawa di hadapan Tuhan itu benar Persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan Tangisan yang kita tahu di hadapan Tuhan Karena kita menangis Orang-orang yang mungkin belum kenal sama Tuhan Keluargamu yang belum kenal Tuhan Kadang ada sebuah tangisan Tapi terus lakukan Mereka percaya Kalau mereka orang-orang di Jerusalem itu percaya Bahwa mereka akan menuai Sama seperti halnya dengan kita Perhatikan baik-baik Menabur disini itu bukan hanya berbicara tentang sebuah materi Bapak Ibu Saudara Tapi juga ngomong tentang waktu Berdoa itu kan butuh waktu ya Waktu yang enggak cuma sekedar kita sisakan Tapi kita punya kita tetapkan waktu itu untuk kita datang di hadapan Tuhan Kita minta Butuh tenaga Bahkan butuh effortnya kita nih loh Aku enggak mood Tapi kita tetap lakukan Doa apalagi Menabur doa Bahkan air mata kita untuk keluarga Untuk jiwa-jiwa Dan orang-orang yang kita tahu mereka memerlukan Yesus Tahun ini jangan pernah sia-siakan hal itu Ingat ada yang namanya hukum tabur tuai Siapa yang menabur Pasti akan menuai Amin Dari ayat 5 Kita coba perhatikan baik-baik Menabur dengan air mata itu menggambarkan tentang Ketika berada di dalam masa yang sulit Kekurangan makanan Kekurangan uang Waktu zaman itu Kekurangan dalam segala hal Mereka tetap tabur air mata Dengan harapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka Mereka tidak menghemat Mereka tidak berpikiran Apa yang akan terjadi Karena tahu Kalau kita itu kenal siapa ala kita Kalau kita kenal siapa bapak kita Kita pasti melangkah itu dengan kepastian Tapi justru ketika kita tidak kenal Masa-masa ini adalah waktu Di mana Waktu doa puasa ini Pakai waktu ini Untuk kita semakin dekat sama Tuhan Kenal pribadinya Kalau kita berjalan maju Sampai hari ini saya percaya Dan yang saya alami Bahwa ketika ada di dalam Tuhan Tuhan itu tidak pernah loh Membuat kita itu mundur Yang saya alami ketika saya Saya selalu berada di dalam porosnya Tuhan Setiap ketika kita ada di dalam porosnya Tuhan Tuhan itu tidak pernah buat kita mundur Tuhan itu selalu buat kita maju Oh itu janjinya Tuhan kok Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor Berarti waktu engkau hidup di dalam Tuhan Ketika kita hidup di dalam Tuhan Apa yang menghalangi kita Untuk Tuhan pakai kita secara luar biasa Itu janji Tuhan loh Apa yang menghalangi kita ketika kita hidup di dalam Tuhan Apa yang menghalangi setiap usaha kita Karena Tuhan yang akan berkarya Bahkan dikatakan Tuhan yang berperang atas kehidupan kita Menabur di masa kekurangan Itu memberikan semua jaminan untuk kita itu tetap menuai Berhenti menabur Ya kita akan berhenti menuai Sama seperti kejadian 26 Ishak itu menabur di masa kekeringan Ya Pada tahun itu juga Dia menuai 100 kali lipat Sebab Tuhan memberkatinya Dia kenal siapa Tuhannya Menabur di masa kekurangan itu juga melatih iman kita loh Ya Jika logika berkata masih ada kekurangan Masa kan aku nabur Balik lagi nabur Gak cuma ngomong tentang uang Bapak Ibu Saudara Tapi ngomong tentang waktu Hari ini ketika Tuhan kasih kita kesempatan Untuk ibadah di hari ini aja loh Itu sebuah kesempatan loh Yang Tuhan kasih Ada mungkin orang-orang di luar sana Yang tidak punya kesempatan sama Seperti kita hari ini kita bisa datang Untuk kita mendengarkan firman Untuk kita bisa datang memuji Dan memilihkan nama Tuhan Ya Kesempatan itu melatih iman kita Ya Di satu Raja-Raja 17 ayat 13 Dikatakan janda di Sarfat itu Dia membuat lebih dulu loh Roti bulat kecil yang diminta oleh Elia Sekalipun hanya tersisa segenggam tepung Dan sedikit minyak dalam buli-buli Tapi dia tetap kerjakan Karena dia tahu bahwa Tuhan itu Dia punya ala yang besar Begitu juga dengan kehidupan kita hari ini Kalau kita kenal sekali lagi Tuhan kita Kita mampu lakukan segala sesuatu Bukan dengan kuat dan gagah kita Katakan kanan kirinya Bukan karena kuat dan gagah kita Tapi karena Tuhan Yes, amin Tetapi Tuhan berjalan Tetapi ketika orang ini Kita berjalan dalam ketaatan Mujisat itu terjadi Dan yang berikutnya bahwa Menabur dengan air mata itu Ngomong tentang menabur di masa kekurangan Itu pasti mendatangkan sukacita Mendatangkan sukacita dalam Matius 6 ayat 21 Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Banyak orang yang sukacitanya itu Bergantung dengan harta Dengan apa yang kita punya Ketika kita punya uang banyak Aku bisa gembira Tapi waktu aku gak punya uang Aku bisa Gak bisa apa-apa nih Ya memang kita butuh uang Tapi hari ini kita percaya Bahwa ketika kita menabur di masa kesukaran Itu akan mendatangkan sukacita Di dalam kehidupan kita Menabur di masa kekurangan Mendatangkan sukacita Karena Tuhan itu yang mengajar Tuhan itu yang menuntun Dan mengajarkan kita hidup Ya Dan di masa kekeringan Tetapi ketika kita memberkati orang lain Membuat mereka bersukacita Ya Itu akan juga mendatangkan sukacita Buat hidup kita Dan yang ketiga kita belajar Tetap berpikiran positif Dan melangkah maju Gak cuma berpikiran positif Ya kan Tahun ini tuh gak cuma kita berpikiran positif Tapi kita perlu melangkah maju Kalau kita gak pernah melangkah maju Kalau bapak ibu saudara cuma berdiam di tempat Kita gak akan melihat pekerjaan Tuhan Ketika kita masuk di dalam ruang doa Setiap kita kita berdoa Keluara dari ruang doa kita Dan lakukan sesuatu Gak cuma kita berpikiran positif Tapi kita perlu melangkah maju Dalam kondisi apapun Saat kita terus berpikiran positif Tidak ada terasa curiga sama Tuhan Dan kita tetap melangkah maju Maka kita akan menuai dengan sorak-sorai Saat menuai selalu disertai dengan sorak-sorai Karena merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kita Ada rasa penat Ada kelahan Ada mungkin air mata Ada sesuatu yang gak enak Tapi itu diganti dengan sebuah kemenangan Karena kita lihat sebuah pemulihan Karena kita tahu ada janji Tuhan Ada berkat Tuhan yang Tuhan terus disiapkan Buat setiap kita Saya tutup dengan ini Mungkin sama halnya Dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa menabur Air mata Kita tahu bahwa mulai hari ini Sebuah paradigma yang saya berdoa Tuhan Biar itu diubahkan ketika Bapak Ibu Saudara pulang Ke rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing Sebuah paradigma yang berbeda bahwa Ketika aku mau menangis Itu gak cuma asal aku menangis Ketika hari ini aku menabur Bukan asal aku nabur Tapi aku percaya bahwa ketika aku menangis Karena aku percaya Bahwa ada sebuah pengharapan Ada iman yang dibangun Ketika aku menangis Aku akan menuai dengan sukacita Dan di mana kita menabur Kita akan menuai dengan sukacita Hari ini kita sama-sama belajar Ketika kita mengalami sebuah pergumulan Di dalam kehidupan kita Ada banyak tekanan Ada banyak pikiran-pikiran yang kalut Kita akan melihat bahwa Kita akan belajar Kita sudah belajar hari ini Bahwa ketika kita menabur Di tengah-tengah kondisi Yang tidak memungkinkan sekalipun Kita tidak Kita menabur Di masa-masa yang Kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun Kita tahu ada pengharapan Di dalam Allah Bahwa Allah yang kita sembah itu Tidak akan pernah meninggalkan kita Ada sukacita Di dalam setiap hal Yang Tuhan izinkan itu terjadi Tuhan izinkan terjadi Karena kita akan mengalami Kemenangan demi kemenangan Justru ketika kita mengalami Sebuah tekanan Karena kita harus tahu Bahwa ada kemenangan Dan itu akan jadi sebuah kesaksian Itu akan jadi sebuah hal Yang kita itu bisa lihat Kita bisa bangga Bahwa aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan Amin Saat kita lakukan bagian kita Tuhan pun akan melakukan bagiannya Terlusurah menabur Dan teruslah menjadi orang-orang Menjadi anak-anak Tuhan yang setia Menjadi orang-orang Kristen yang setia Apapun yang terjadi Tahun ini kita akan melewati Bersama dengan Tuhan Dengan penuh kemenangan Dan kita menabur Maka Tuhan akan menuai Kita akan menuai Dengan sukacita Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton